Berita sepak bola dunia, jangan lupa like dan subscribe. Dukung selalu channel ini. Timnas U20 Indonesia Pemusatan Latihan TC, di Turki selesai. Sebanyak 34 pemain terpilih mengikuti pelatihan uji coba di Eropa untuk Timnas Indonesia U20 di Turki mulai tanggal 15 Oktober 2022. Timnas Indonesia U20 akan melanjutkan turnamennya di Spanyol hingga tanggal 4 Desember 2022. Training Center Garuda Nusantara di Spanyol akan terpusat di Malaga Spanyol. Mohamed Iryawan, Ketua Umum PSSI, mendesak Timnas Indonesia U20 tim untuk tetap fokus melakukan TC di Turki dan beralih ke Spanyol. Timnas U20 Indonesia melakukan 4 pertandingan uji coba di Turki dan memperoleh hasil 2 kemenangan, 1 imbang, dan 1 kekalahan. Dengan perhitungan ini sebenarnya sudah ada peningkatan. 2x kemenangan dengan skor yang bagus, 1 kali imbang dan 1 kekalahan yang tipis dengan lawan sekelas Turki. Timnas U20 Indonesia mencetak 2 kemenangan saat bermain melawan klub lokal Turki Cakaliklispor dan Moldova U20. Selain itu, pertemuan kedua dengan Moldova U20, Garuda Nusantara mendapatkan hasil yang imbang. Curu taktik Sinta Eeyong saat itu menilai masih tumpulnya lini depan Timnas U20 menjadi PR besar untuk pelatih asal Korea Selatan itu. Selanjutnya, tim Indonesia U20 akan bermain di Spanyol Open hingga tanggal 4 Desember 2022. Mohamed Iryawan, Ketua Umum PSSI, mengimbal tim Indonesia U20 untuk fokus pada perjalanan ke Turki untuk TC dan melanjutkan ke Spanyol. Dengan hasil timnas U20 Indonesia di Turki mencetak 2 kemenangan saat bermain melawan klub lokal dan MOLDOVA U20 dan Turki Cakaliklispor. Selain itu, Garuda Nusantara mendapat hasil imbang saat melawat ke Moldova U20 uji coba kedua. Ada satu insiden yang melibatkan Marcelino Ferdinand saat berhadapan dengan Turki U20. Tim Indonesia U20 selanjutnya akan bermain di Spanyol hingga tanggal 4 Desember 2022. Mohamed Iryawan, Ketua Umum PSSI, mengimbau agar timnas Indonesia U20 tetap fokus menuntaskan pelatihan di Turki dan melaju ke Spanyol. Dengan hasil 2 kemenangan, 1 imbang, dan 1 kekalahan selama di Turki, tim Indonesia U20 memainkan 4 pertandingan uji coba. Marcelino Ferdinand memang mengalami sedikit kemunduran saat menghadapi Turki U20. Setelah itu segera meninggalkan Turki melanjutkan agendanya. Tim Indonesia U20 akan terbang ke Spanyol. Dan berencana akan membuat agenda tim U20 melawan Jepang. Yang kebetulan timnas Jepang sedang menjalani TC di Spanyol. Selama di Spanyol, timnas Jepang bakal menjalani uji coba melawan timnas U20 Indonesia dan timnas Belgia. Uji coba ini bisa terwujud karena timnas U20 Indonesia juga sedang menjalani pelatihan di Spanyol. Begitu juga Jepang U20 yang belum lama ini sudah berada di Spanyol. Dari tanggal 28 Oktober. Asosiasi Sepak Bola Jepang, JFA, mengumumkan anggota timnas Jepang U20 berada di Spanyol. Timnasional akan berada di Marbella, Spanyol dari 3 hingga tanggal 13 November tahun 2022. Uji coba Jepang dengan timnas U20 Indonesia direncanakan pada tanggal 7 November tahun 2022. Timnas Indonesia mulai pelatihan di Spanyol mulai tanggal 5 November hingga tanggal 4 Desember tahun 2022 nanti. Timnas Indonesia menjalani TC di Eropa untuk mempersiapkan mental para pemain untuk menghadapi tim-tim Eropa untuk Piala Asia U20 2023 dan Piala Dunia U20 2023. Selanjutnya siapakah lawan timnas U20 Indonesia? Kita simak terus berita dari kami, Sepak Bola Dunia. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe channel ini.